Of, gangster, siapa yang tidak tahu kalau kamu pembohong super? Liu Rulan meludahi Xiaoping. Melalui kultifasi ganda, dia juga mengetahui wajah sebenarnya dari B asteris jingan ini. Dia sama sekali tidak dipanggil Master Mutaito. Bahkan penampilan sebelumnya adalah penyamaran. Dia adalah pembohong yang tidak tahu malu. Penampilan bisa diubah, tapi jiwa tidak bisa. Oleh karena itu, dia mengetahui beberapa informasi tentang Xiaoping. Misalnya, ia lahir di planet Yan Huang, berasal dari alam awan, menjadi murid terakhir dari orang suci dari sekte langit dan bumi, dan memiliki status terhormat. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk mengetahui informasi intinya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia di lubuk jiwa yang terdalam. Jika Xiaoping tidak ingin orang lain tahu, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir, Bestart ini tidak mengatakan sepatah kata pun yang sebenarnya. Jika bukan karena kecelakaan kali ini dan mereka secara tidak sengaja melakukan kultifasi ganda, dia akan tetap berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Namun, melalui kultifasi ganda ini, Liu Rulan juga sangat memahami betapa menakutkannya bintang bernama Xiaoping ini. Kekuatan jiwanya 10 kali lebih kuat daripada para penggarap alam yang sama dari klan jiwa. Kekuatan jiwanya seperti matahari, dan bisa membakar musuh sampai mati. Jika ada penggarap dari klan jiwa yang berani menyerang Xiaoping, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ini adalah monster dari kedalaman alam semesta, seorang murid orang suci dengan tingkat kultifasi yang tak terduga dan bakat tiada taraf yang tidak dapat diharapkan oleh orang lain untuk dicapai. Xiaoping ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba tablet warisan itu bergetar lagi dan suara mekanis terdengar. Keterampilan jantung telepati telah berhasil dikembangkan. Anggota klan Liu Rulan memenuhi persyaratan warisan. Segera berteleportasi ke Tanah Suci untuk menerima warisan terakhir Tanah Suci. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya hitam langsung menyelimuti tubuh Liu Rulan. Tiba-tiba, formasi teleportasi yang rumit muncul di bawah kakinya, dan garis-garis padat muncul. Garis-garis ini sepertinya terukir di kehampaan. Itu adalah jejak dao dan tak terduga. Apa yang sedang terjadi? Xiaoping tidak bereaksi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seru Liu Rulan. Dia merasa tubuhnya seperti dibungkus oleh suatu kekuatan. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak. Seluruh tubuhnya menghilang di tempat, dan dia tidak tahu kemana dia diteleportasi. Tablet warisan. Apa yang terjadi? Xiaoping menatap tablet warisan itu. Dia tahu bahwa tablet warisan itu tampaknya merupakan harta ajaib dengan roh artefak. Itu jelas bukan benda mati. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xiaoping menyipitkan matanya, memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia menatap rasa sti warisan. Jika ia masih berani berpura-pura tidak dapat berbicara, dia tidak akan keberatan menghancurkannya secara pribadi. Seolah merasakan niat membunuh di udara, monumen warisan berkata, jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia telah lulus ujian dan memenuhi persyaratan warisan orang suci jiwa darah, jadi dia telah dikirim ke tanah suci. Untuk menerima warisan terakhir, dia telah menjadi penerus yang ditunjuk oleh Biksu Jiwa Darah. Tanah suci, dimanakah tanah suci? Tanya Xiaoping. Tablet warisan menjawab, tidak ada komentar. Namun, tablet ini bukan berada di benua jiwa darah, melainkan di sudut tertentu alam semesta. Tablet ini misterius dan tak terduga, dan bahkan para saint pun tidak akan dapat menemukannya. Itu adalah sarang sebenarnya dari Blood Soul Saint. Xiaoping mengelus dagunya. Karena Liu Rulan telah terpilih sebagai penerus Blood Soul Saint, secara logika, seharusnya tidak ada masalah besar dengan keselamatannya. Ia melihat ke arah prasasti warisan dan bertanya, aku juga telah berhasil mengembangkan seni telepati. Mengapa aku tidak menerima warisan dari Biksu Jiwa Darah? Bukankah ini diskriminasi? Kamu bukan anggota Soul Rache? Nada suara tablet warisan terdengar dingin, menandakan bahwa hanya anggota Ras Jiwa yang berhak menerima warisan Biksu Jiwa Darah. Kalau begitu, lupakan saja. Apakah kamu punya keterampilan rahasia Jiwa yang lain? Jika ya, beri saya beberapa. Saya akan membalasnya di masa depan. Xiaoping masih ingin mendapatkan lebih banyak keterampilan rahasia Jiwa dari tablet warisan. Orang luar tidak berhak menerima keterampilan rahasia Jiwa Ras Jiwa. Mampu memperoleh seni telepati sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Orang luar, Anda harus puas. Tablet warisan sepertinya membenci keserakahan Xiaoping yang tak pernah terpuaskan. Baiklah, jika kamu tidak punya sedikit, maka satu saja sudah cukup. Misalnya, keterampilan rahasia kendali Biksu Jiwa Darah yang dapat memperbudak Biksu lainnya. Aku ingin tahu apakah kamu memilikinya. Jika Anda mengajarkannya kepada saya, saya pasti akan membuat keterampilan rahasia ini bersinar di masa depan dan menyebarkan nama Blood Soul Sein. Xiaoping masih tidak mau menyerah dan ingin menerima warisan tertinggi. Orang luar, ini adalah rahasia tertinggi dari Soul Rache. Tidak bisa dibocorkan. Kamu sebaiknya menyerah saja. Tablet warisan tidak bisa berkata-kata. Rasanya telah meremehkan kulit orang luar ini. Dia bahkan ingin mendapatkan metode inti Blood Soul Sein. Itu hanyalah mimpi. Kita harus tahu bahwa meskipun banyak orang suci bergabung dan membayar harga yang mahal, mereka tetap tidak bisa mendapatkan warisan inti dari orang suci Jiwa Darah. Bagaimana bisa ia membocorkan keterampilan rahasia ini? Itu adalah keterampilan rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan langsung dari Blood Soul Sein. Tidak bisa membocorkannya. Itu berarti Anda benar-benar memilikinya. Siaping menyipitkan matanya. Tablet warisan segera tutup mulut. Rasanya terlalu banyak bicara dan membocorkan banyak informasi. Namun, sudah lama sekali ia tidak berbicara. Mau tidak mau ia mengucapkan beberapa patah kata lagi ketika bertemu dengan seseorang yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Tadi itu ceroboh. Sistem, apakah ada cara untuk mendapatkan misteri di dalam tablet warisan ini? Siaping segera menanyakan sistem di kedalaman pikirannya. Tidak ada cara untuk mendapatkan warisan melalui cara biasa. Semuanya bergantung pada sistem yang hampir maha kuasa ini untuk mendapatkan secerca harapan. Sederhana saja. Sistem menjawab, jika Anda ingin mendapatkan warisan terakhir di tablet warisan ini, Anda perlu mengeluarkan 800 juta poin kebencian. 800 juta poin kebencian. Mata Siaping menunjukkan secerca cahaya. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan rahasia inti dari Blood Soul Sein, hanya 800 juta poin kebencian saja sudah sepadan. Oke, segera belanjakan 800 juta poin kebencian. Siaping segera berkata. Sistem berkata, silakan letakkan tangan kanan Anda di tablet warisan, dan sistem akan segera menghilangkan pengetahuan warisannya. Suara mendesing. Siaping segera meletakkan tangan kanannya di tablet warisan. Orang luar, apa yang kamu coba lakukan? Bahkan jika kamu meletakkannya di atas, kamu tidak akan mendapatkan warisan apapun. Silakan segera pergi. Tablet warisan membuju Siaping, berharap pihak lain tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak masuk. Ia seperti dewa tertinggi, sangat mendominasi, langsung menerobos pertahanan internalnya. Tampaknya setiap susunan pertahanan di tubuhnya dengan cepat hancur seperti kertas. Orang luar, apa yang telah kamu lakukan padaku? Tablet warisan terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia menemui hal seperti itu. Kekuatan ini tampaknya adalah yang tertinggi, bahkan lebih menakutkan daripada para orang suci. Sungguh tak terbayangkan, itu sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama. Dong. Detik berikutnya, ia merasa pikiran spiritualnya sedang kesurupan. Beberapa warisan di kedalaman tablet warisan sepertinya langsung diambil. Rasanya seperti kehilangan beberapa kenangan. 1.192 Selamat, Tuan Rumah. Anda telah memperoleh keterampilan rahasia, segel jiwa. Suara sistem segera terdengar. Segel jiwa. Siaping segera merasakan aliran besar informasi yang datang dari kedalaman sistem. Kata-kata dan gambar kuno yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menyelimuti seluruh wilayah otaknya dengan cahaya kemasan. Meskipun dia tidak mengerti apa artinya, dengan bantuan sistem, dia sepenuhnya memahaminya. Segel jiwa adalah keterampilan rahasia dari Blood Soul Saint yang memperbudak semua makhluk hidup di dunia. Makhluk hidup manapun yang memiliki jiwa tidak dapat lepas dari belenggu segel jiwa. Ia menggunakan kekuatan akal ilahi untuk memadatkan segel jiwa yang berisi jejak spiritualnya sendiri. Segel jiwa ini dapat diintegrasikan ke dalam jiwa musuh. Setelah integrasi berhasil, segel jiwa dapat mengendalikan hidup dan mati pihak lain. Jika tuannya tidak senang, ia bisa membunuh pihak lain secara instan. Ini adalah keterampilan rahasia perbudakan terhebat. Apa yang lebih menakutkan tentang segel jiwa adalah bahwa ia dapat secara halus mempengaruhi jiwa budak, membuat budak tersebut tanpa sadar setia kepada tuannya. Seolah-olah mereka telah dicuci otak. Bahkan jika budak itu membunuh ayah mereka, dibawah pengaruh segel jiwa, mereka akan menjadi sangat setia. Kecuali jika tuannya melepaskan segel jiwa, mereka tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Saat itu, biksu jiwa darah telah menggunakan keterampilan rahasia segel jiwa untuk memperbudak banyak biksu, menjadikan mereka bawahan setianya dan menaklukkan wilayah luas di alam semesta. Betapa rumitnya. Siaping sangat emosional. Jika bukan karena bantuan sistem, dia memperkirakan bahwa meskipun keterampilan rahasia segel jiwa ditempatkan di depannya, dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memahaminya, dan dia bahkan mungkin hanya berada di level pemula. Ini karena memadatkan segel jiwa memerlukan manipulasi yang cermat. Seseorang harus menggunakan akal ilahi mereka untuk menguraikan garis jimat di kehampaan. Setiap pukulan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Jika ada kesalahan sekecil apapun, itu akan gagal diambang kesuksesan dan menyebabkan segel jiwa runtuh. Ada ratusan ribu garis jimat seperti itu. Mereka begitu padat sehingga bahkan lebih menakutkan daripada jaring laba-laba. Oleh karena itu, meskipun prasasti warisan telah berada di daratan jiwa darah selama lebih dari 1 juta tahun, ia belum pernah menemukan penerus yang cocok. Ini karena terlalu sulit menemukan monster yang menguasai segel jiwa. Aku setidaknya harus berada di alam dewa untuk memadatkan segel jiwa. Apakah aku berhasil mengembangkan keterampilan rahasia ini? Siaping juga menyadari bahwa tidak mungkin memadatkan segel jiwa dengan kekuatannya saat ini. Dia setidaknya harus mencapai alam dewa agar berhasil mengolahnya. Terlebih lagi, meskipun dia berhasil mengolahnya, dia tidak akan mampu memperbudak musuh dalam jumlah besar. Untuk memadatkan segel jiwa, seseorang perlu membagi sebagian kekuatan jiwanya. Hal ini akan menyebabkan mereka menderita cukup banyak kerusakan, sehingga jumlah segel jiwa yang dapat dipadatkan menjadi terbatas. Jika tidak ada batasan, maka Blood Soul Saint sudah lama tak terkalahkan dan menjadi penguasa semua sage. Kedua, kekuatan jiwa orang yang diperbudak tidak bisa lebih kuat dari pemiliknya. Jika tidak, jejak jiwa akan runtuh dalam sekejap, dan pemiliknya akan mendapat serangan balasan. Oleh karena itu, budak yang menerima segel jiwa harus dipilih dan dipertimbangkan dengan cermat. Jika mereka bukan makhluk kuat dengan potensi tak terbatas, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menerima segel jiwa. Meski begitu, ini masih merupakan teknik rahasia pengendalian pikiran yang agak menakutkan. Jika dia menggunakannya dengan benar, itu akan membawa manfaat besar baginya. Misalnya, mengendalikan anak binatang ilahi dengan potensi tak terbatas, pemimpin negara adidaya, atau seorang sage. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang menakutkan yang ditakuti oleh banyak orang bijak. Itu diklasifikasikan sebagai kekuatan terlarang, dan tidak ada yang diizinkan untuk melakukan kontak dengannya. Begitu mereka ditemukan, mereka akan segera dicari oleh orang-orang suci di seluruh alam semesta dan menjadi penjahat terbesar di dunia. Namun, kekuatan segel jiwa sangat rahasia. Itu tersembunyi jauh di dalam jiwa, dan tidak mudah untuk menemukannya. Segel jiwa ini pasti memiliki banyak kegunaan. Mata siaping berbinar, teknik rahasia yang memperbudak makhluk hidup hanyalah salah satu kekuatannya yang menakutkan. Sebenarnya, ada banyak kegunaan lain. Misalnya, bisa meninggalkan Solseil pada musuh. Lalu, kemanapun musuh melarikan diri, musuh bisa dilacak. Oleh karena itu, semua musuh yang menyinggung blood Solseil akan ditangkap dan dibunuh. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Selain itu, ia juga bisa membentuk segel pikiran untuk melindungi jiwa dan ingatan penggunanya, mencegah musuh yang ahli dalam teknik rahasia kekuatan pikiran melukai penggunanya. Tentu saja, masih banyak kegunaan lain yang belum ditemukan siaping. Ini hanyalah puncak gunung es. Teknik rahasia segel jiwa ini cukup mengerikan. Aku penasaran siapa lagi yang bisa mendapatkannya. Siaping juga mengerti mengapa para sage lainnya begitu takut pada blood Solseil. Akan sangat bagus jika dia bisa mengendalikannya. Namun jika dikuasai musuh akan cukup menakutkan. Mungkin tanpa disadari, orang terdekatnya akan dikendalikan oleh musuh, berubah menjadi pengkhianat dan menikamnya dari belakang pada saat kritis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Jangan khawatir, Tuan Rumah. Teknik rahasia segel jiwa pada tablet warisan ini telah diambil oleh sistem. Tidak ada yang bisa mendapatkan teknik rahasia segel jiwa dari tablet warisan. Sistem mengatakan, namun, mungkin ada tempat lain di mana teknik rahasia segel jiwa diturunkan. Ini tidak diketahui. Luar biasa. Siaping yakin, sistem di tubuhnya memang kuat. Tablet warisan ini dapat dianggap sebagai harta rahasia. Levelnya mungkin melebihi senjata roh. Kekuatan biasa tidak dapat melukainya sama sekali dan memiliki karakteristik yang tidak dapat dihancurkan. Namun, ketika menghadapi sistem, ia tidak punya cara untuk melawan dan dengan mudah kehilangan pengetahuan warisannya. Pihak lain sepertinya telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki teknik rahasia seperti itu. Karena aku telah memperoleh teknik rahasia segel jiwa, sudah waktunya. Aku harus meninggalkan istana jiwa. Kalau tidak, jika aku ditemukan oleh ahli istana jiwa lainnya, itu akan merepotkan. Xia Ping memutuskan untuk meninggalkan istana jiwa. Awalnya, dia ingin mendapatkan lebih banyak teknik rahasia dari tablet warisan, tetapi tablet warisan sepertinya tidak mengizinkan teknik rahasia ini diajarkan kepada orang luar. Terlebih lagi, untuk mendapatkan segel jiwa, dia telah menghabiskan total 800 juta poin kebencian. Sekarang, dia hanya memiliki 80 juta poin kebencian yang tersisa. Oleh karena itu, dia tidak memiliki poin kebencian apapun untuk menghilangkan teknik rahasia apapun dari tablet warisan. Adapun Liu Rulan, dia juga diteleportasi ke tanah suci klan jiwa. Diperkirakan dia aman, dia tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, jadi dia harus meninggalkan benua jiwa darah sendirian. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Xia Ping segera meninggalkan balai warisan, lalu mengambil formasi teleportasi dan kembali ke kota Huaining. Apakah ini berhasil? Pada saat ini, Corin juga meninggalkan lembah dan mengambil sejumlah besar batu jiwa secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian, dia pergi ke kota Huaining untuk menemui Xia Ping. Sukses! Ayo tinggalkan benua jiwa darah. Xia Ping tersenyum sedikit. Dia mendapat banyak manfaat dari misi ini. Dia tidak hanya mendapatkan teknik rahasia segel jiwa, tetapi dia juga mendapatkan sejumlah besar batu jiwa. Bahkan seorang sage pun akan iri dengan hasil panennya kali ini. Itu bagus. Corin mengangguk. Boom gelombang-gelombang. Satu jam kemudian, sebuah pesawat luar angkasa muncul dari tempat rahasia dan Xia Ping serta Corin dengan cepat meninggalkan benua jiwa darah. 1193. Lihat, kekuatan penghalang itu sepertinya telah melemah. Pada saat itu, banyak ahli ras jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lembah. Mereka sangat gugup saat memperhatikan situasi di dalam penghalang. Beberapa dari mereka sangat sensitif dan segera menyadari bahwa penghalang itu tampak berbeda dari sebelumnya. Tampaknya telah melemah secara signifikan dan tidak sekuat dan tidak bisa dihancurkan seperti sebelumnya. Ya, itu benar. Apakah segel Blood Soul Saint akan segera dibuka? Itu sangat mungkin. Sudah dua hari. Wajar jika segelnya melemah. Kita mungkin akan melihat Blood Soul Saint muncul kembali di lain hari. Tapi kami tidak menangkap iblis asing itu dan tidak menyelesaikan perintah leluhur. Apakah leluhur akan marah? Betapa murah hati sang leluhur. Bagaimana dia bisa marah? Ya, mari kita tunggu dan lihat. Kita akan segera melihat leluhur muncul kembali. Penonton semakin bersemangat. Mereka tidak dapat menahan emosi mereka ketika mereka berpikir tentang bagaimana orang suci jiwa darah akan keluar dari ruang pembentukan roh setelah segelnya dilepas. Bagaimanapun, Blood Soul Saint adalah seorang legenda. Pada dasarnya, semua orang dalam ras jiwa tumbuh dengan mendengarkan cerita dari Blood Soul Saint. Dia adalah sosok mitos. Chang Shisheng dan yang lainnya malah sedikit gelisah. Karena mereka telah mengerahkan begitu banyak kekuatan sebelumnya dan bergerak dengan kekuatan penuh, namun mereka tidak mampu menangkap iblis Ras Seno dan membiarkan mereka menghilang tanpa jejak. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Blood Soul Saint tentang hal ini. Jika dia menghukum mereka dengan berat, mereka akan mendapat masalah. Tapi satu hari berlalu dengan cepat, dan penghalang itu masih utuh. Bahkan tidak ada gerakan sedikit pun. Beberapa orang sangat gugup. Apa yang sedang terjadi? Bukankah leluhur mengatakan bahwa hanya perlu tiga hari untuk membuka segelnya? Ini sudah tiga hari. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Tidak mungkin dia gagal membuka segelnya, kan? Tidak mungkin. Bahkan jika dia gagal, pasti ada pergerakan. Paling tidak, leluhur di dalam penghalang seharusnya memberi tahu kita. Jangan mencoba menakut-nakuti kita. Seseorang segera membalas. Kalau begitu, kenapa sekarang tidak ada pergerakan? Bahkan jika kamu gagal, kamu bisa memberi tahu kami, kata pria itu dengan suara yang dalam. Dia merasa ada yang tidak beres. Chang Shisheng dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka juga merasa ada yang tidak beres. Menurutku kita tidak bisa terus menunggu di sini. Tidak ada gunanya menunggu seperti ini. Seorang pria pemarah berkata, mengapa kita tidak membantu juga? Leluhur agung membuka segel di dalam pesona sementara kita menyerang pesona dari luar. Jika kita bekerja sama, bukankah kecepatan membuka segelnya menjadi lebih cepat? Masih ada yang tidak beres. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan segel ini? Jika Anda menyerang secara sembarangan dan menyebabkan segel menjadi lebih merepotkan dan melukai leluhur, bisakah Anda setidaknya memikul tanggung jawab ini? Seseorang memarahi. Lupakan saja, jika kamu tidak berani datang, aku akan datang. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri dan meninju penghalang. Awalnya, dia sudah siap menghadapi konsekuensi serangan balik oleh formasi roh, dan juga sepenuhnya siap untuk itu. Namun, dia tidak menyangka tinjunya akan langsung menembus seluruh ruang pembentukan roh. Dengan suara mendesing, seluruh tubuhnya menghilang ke dalamnya. Apa? Semua orang tercengang dan saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas, mereka tidak dapat menghancurkan ruang pembentukan roh ini bahkan ketika mereka bergabung. Sekarang, mereka memasukinya dengan begitu mudah. Sungguh luar biasa. Mungkin leluhur agung telah membuka segelnya. Ayo masuk dan melihat. Chang Shisheng segera menyadari bahwa pembentukan roh ini berbeda dari sebelumnya. Dia memimpin dan berjalan ke ruang pembentukan roh. Mendesis. Mendesis. Yang lain juga saling memandang dan memasuki ruang angkasa satu demi satu. Segera, sosok Chang Shisheng dan yang lainnya muncul di luar angkasa. Apakah ini bagian dalam ruang pembentukan roh? Apa yang sedang terjadi? Dimanakah leluhur agung? Semua orang masuk dan melihat sekeliling. Mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruang ini. Belum lagi sosok leluhur agung, bahkan tidak ada satu orang pun. Terlebih lagi, ruangan ini sangat besar dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang. Jika tidak ada siapa-siapa, bagaimana catatan itu muncul sebelumnya? Siapa yang mengeluarkannya? Seseorang bingung. Mungkinkah yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi? Apakah itu peristiwa supranatural? Benar, di mana batu jiwa itu? Kita melemparkan begitu banyak batu jiwa ke dalamnya, tapi kenapa kita tidak melihat satupun? Apa kita melihat hantu? Teriak seorang tetua istana jiwa. Bukan saja mereka tidak dapat menemukan siapapun, mereka bahkan tidak dapat menemukan batu jiwa. Itu terlalu aneh. Tunggu, sepertinya ada beberapa kata tertulis di meja. Segera, seseorang menemukan sederet kata tertinggal di meja ruang belajar. Ketika banyak orang mendengar kata-kata ini, mereka segera bergerak maju dan melihatnya. Segera, mereka melihat kata-kata tertulis di atasnya, Tuan Mutaito telah datang ke sini untuk berkunjung. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara klan jiwa atas batu jiwa tersebut. Kebaikan besar ini tidak akan pernah terlupakan. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Tuan Mutaito, mengapa nama ini begitu familiar? Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Seorang botak mengusap kepalanya. Bodoh! Seseorang di sebelahnya mengumpat dan menamparkan kepalanya yang botak. Tentu saja aku kenal dengannya. Bukankah Tuan Mutaito ini adalah pembunuh yang membunuh putra Tuan Kuil Chang? Bukankah dia iblis yang ganas dan tidak manusiawi dari wilayah luar? Si botak itu tertegun saat itu juga, tapi dia segera mengingat apa yang terjadi tiga hari lalu. Sial, kenapa dia berterima kasih pada kita? Dia adalah iblis jahat alam luar, target pengejaran ras jiwa kita. Seseorang masih tertegun, tidak tahu apa yang terjadi. Kamu masih belum mengerti. Kita telah ditipu, ditipu. Orang yang berada di ruang penghalang ini bukanlah leluhur tua, melainkan master iblis jahat alam luar, Mutaito. Itu menyamar sebagai identitas leluhur tua. Seorang tetua istana jiwa berteriak dengan sedih dan marah. Melihat pesan tersebut, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka semua telah ditipu, ditipu oleh Tuan Mutaito ini seperti orang bodoh. Banyak orang di sekitarnya juga menyadari dan wajah mereka berubah menjadi hijau, seolah-olah istrinya telah selingkuh. Tidak mungkin, lalu bagaimana dengan batu jiwa yang kita lempar? Kemana perginya dua hingga tiga ratus ribu batu jiwa itu? Seseorang berteriak, itu tiga ratus ribu batu jiwa, menumpuk seperti gunung kecil. Bagaimana dia bisa membawa semuanya sendiri? Bukankah dia takut meledak? Dia benar-benar tidak mengerti. Tiga ratus ribu batu jiwa. Bahkan jika seseorang memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan mampu membawa beban sebanyak itu. Itu setara dengan membawa gunung kecil sambil berjalan. Dengan keributan sebesar itu, mustahil mereka tidak menyadarinya. Apakah kamu perlu bertanya? Dia adalah iblis jahat alam luar. Dikatakan bahwa para iblis jahat ini memiliki harta karun yang disebut cincin spasial yang dapat menyimpan banyak hal. Saya rasa bajingan itu menaruh batu jiwa di cincin spasial dan membawanya pergi. 1194 Cincin Spasial Banyak orang dari ras jiwa mengangguk. Mereka telah bertarung dengan iblis luar angkasa selama bertahun-tahun dan bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, mereka tahu tentang harta karun seperti cincin spasial. Bahkan ada yang sudah mengumpulkannya. Tentu saja, mustahil bagi semua orang untuk memiliki makhluk seperti makhluk luar angkasa. Hanya petinggi istana jiwa atau tetua dari beberapa keluarga besar yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Namun, ruang cincin spasial masih terbatas. Itu tidak bisa menyimpan 300 ribu batu jiwa sekaligus. Itu sebabnya mereka ceroboh dan tidak memikirkan hal ini. Itu tidak benar. Seseorang berteriak, bahkan jika dia memiliki banyak cincin spasial dan dapat mengambil 300 ribu batu jiwa, masalahnya adalah dari mana dia melarikan diri. Kamu harus tahu bahwa ahli ras jiwa kita telah mengunci area dalam jarak 100 mil. Bahkan seekor lalat pun bisa terbang dan kita akan tahu dengan jelas bagaimana dia bisa melarikan diri. Semua orang mengangguk. Itu juga karena mereka tidak khawatir bahwa orang di dalam penghalang itu palsu. Bagaimanapun, hampir semua elit ras jiwa berkumpul di tempat ini. Ada banyak penggarap alam keilahian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga mengepung penghalang. Bagaimana pihak lain bisa lolos. Selain itu, mereka tidak khawatir tentang kekuatan orang di dalam penghalang. Di benua jiwa darah, tidak peduli seberapa kuat kultifasi seseorang, mereka akan ditekan hingga berada di bawah alam keilahian oleh hukum langit dan bumi. Kecuali pihak lain adalah orang suci jiwa darah yang menciptakan benua jiwa darah, dia bisa menembus batasan hukum langit dan bumi. Jika tidak, bahkan para penggarap alam bencana guntur tidak dapat menembus batasan tersebut. Oleh karena itu, di bawah tekanan kekuatan absolut, mereka penuh percaya diri. Jika pihak lain itu palsu, mereka pasti akan memberitahu pihak lain mengapa bunganya begitu merah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain itu bukan hanya palsu, tapi juga menyamar sebagai blood soul saint. Selain itu, dia diam-diam melarikan diri dari pengepungan mereka dan menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat mereka geram. Terowongan bawah tanah. Ada terowongan bawah tanah di sini. Bajingan itu kabur dari sini. Seseorang dengan cepat menemukan bahwa ada lubang besar di bawah penghalang. Lubang besar ini tidak berdasar. Beberapa pembudidaya ras jiwa segera masuk dan menemukan bahwa terowongan bawah tanah memiliki kedalaman ratusan meter dan membentang ratusan kilometer. Itu menuju ke tempat lain yang jauh dari lembah. Diperkirakan Master Mutaito menggunakan terowongan bawah tanah ini untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh siapapun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat di fine sense mereka, mustahil bagi mereka untuk melihat tempat yang ratusan meter di bawah tanah. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang memiliki kesadaran untuk menjelajahi dunia bawah tanah sepanjang waktu. Oleh karena itu, Tuan Mutaito melarikan diri dari lembah tanpa ada yang menyadarinya. Ya Tuhan, bagaimana terowongan bawah tanah ini digali? Proyek ini terlalu besar, dia benar-benar menggali terowongan sepanjang ratusan kilometer untuk melarikan diri, bahwa Tuan Mutaito hanyalah orang gila. Sekelompok orang tercengang, mereka tidak bisa membayangkan berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk membangun terowongan bawah tanah yang membentang ratusan kilometer. Sekalipun puluhan ribu orang bekerja pada waktu yang sama, hal itu masih memakan waktu beberapa bulan. Berapa banyak usaha yang dilakukan orang itu untuk membuat jebakan ini? Namun, mereka tidak tahu bahwa menggali terowongan bawah tanah ini bukanlah tugas yang sulit bagi siaping. Atau lebih tepatnya, itu adalah permainan anak-anak bagi Golden Slimae. Hanya dalam satu hari, terowongan tersebut telah selesai dibangun, menelan sejumlah besar tanah, pasir, dan batu. Jika diberikan waktu yang cukup, ia bahkan bisa melubangi seluruh planet. Bajingan Mutaito, aku pasti tidak akan memaafkannya. 300 ribu batu jiwa dicuri oleh bajingan ini begitu saja. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Begitu serakah, bukankah dia takut dijejali sampai mati? Wajah tetua istana jiwa berubah menjadi hijau karena marah. Hatinya sangat sakit. 300 ribu batu jiwa adalah jumlah yang sangat besar di benua jiwa darah. Bahkan kekayaan keluarga super hanya sebesar ini. Bahkan ketika iblis jahat alam luar datang ke benua jiwa darah, untuk menyelesaikan misi, mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup dengan selusin batu jiwa. Tapi sekarang, bajingan itu mencuri 300 ribu batu jiwa. Ini praktis memotong daging mereka dan meminum darah mereka. Diisi sampai mati, bajingan itu tidak tahu betapa hebatnya itu. Dia bahkan berani menipu 300 ribu batu jiwa, bagaimana bisa ada penipu seperti itu di dunia ini. Tidak tahu malu, menggunakan kepedulian kita terhadap leluhur lama untuk menipu perasaan murni kita. Dia tidak tahu malu. Dimanakah dasar kepercayaan antar manusia? Seperti yang diharapkan dari iblis jahat alam luar. Tak satu pun dari mereka memiliki rasa kesopanan atau rasa malu sedikitpun. Mereka tidak memiliki moral. Sialan mutaito, aku mengutup putranya lahir tanpa matapi. Banyak ahli solrace mengutup dan ingin meludahi siaping untuk melampiaskan kemarahan di hati mereka. Semua orang merasa marah karena dibodohi. Jika siaping muncul di tempat ini, dia pasti akan dicabik-cabik oleh kerumunan yang marah, dan bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Mutaito, aku akan membunuhmu. Dengan suara dong, penguasa istana-istana jiwa Chang Shisheng menjadi marah. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja, segera menghancurkan meja kayu itu menjadi beberapa bagian. Aura mengamuk terpancar dari tubuhnya. Iblis jahat Bajingan itu tidak hanya membunuh putranya, tapi juga menipu 300 ribu batu jiwa dari benua jiwa darah. Ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Mungkin tidak ada orang di sini yang lebih marah darinya. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan kemarahan di hati Chang Shisheng. Dia seperti Fajra yang melotot, ingin membunuh semua iblis dan hantu. Jika Tuhan menghalangi jalannya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, dia akan membunuh Buddha. Laporan. Tiba-tiba, pengintai istana jiwa dengan cepat datang dari jauh dan tiba di sebelah Chang Shisheng. Ekspresinya panik dan dia terengah-engah seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah kamu kapten penjaga istana utama istana jiwa? Kenapa kamu tidak menjaga istana utama? Apakah sesuatu yang besar terjadi di istana utama? Seorang tetua istana jiwa segera mengenali orang itu. Hati Chang Shisheng dan yang lainnya menegang. Mereka merasa sesuatu yang besar telah terjadi. Orang itu segera berteriak, Tuhan istana, para senior, istana utama berada dalam masalah besar. Istana warisan diserang oleh iblis jahat alam luar. Banyak tetua istana jiwa yang terjatuh tak sadarkan diri ke tanah. Jika bukan karena kami merasa istana warisan sudah lama sepi dan mengirimkan penjaga untuk memeriksanya, kami bahkan tidak akan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di istana warisan. Apa? Semua orang terkejut. Jika kehilangan 300 ribu batu jiwa hanyalah kerugian eksternal, itu tidak seberapa. Lagipula, ada banyak batu jiwa di benua jiwa darah dan cepat atau lambat batu itu bisa dipulihkan. 1195 Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu yang besar terjadi di istana warisan? Banyak tetua istana jiwa dengan gugup memandang penjaga ini. Mereka secara naluriah merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Istana warisan bukanlah masalah kecil. Mereka tidak boleh ceroboh sama sekali. Di permukaan, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Beberapa tetua tidak sadarkan diri dan tidak menerima banyak kerusakan. Namun, aku merasa teknik rahasia istana jiwa kita mungkin telah dicuri. Penjaga itu berkata dengan suara rendah. Wajahnya sangat suram. Bagaimana kamu tahu itu dicuri? Bahkan jika istana warisan dibobol, tablet warisan adalah harta rahasia ras jiwa kita. Jika itu bukan orang yang berlomba jiwa, dia tidak mungkin menerima warisan. Seseorang bertanya. Wajah penjaga itu sangat aneh, tapi dia tetap berkata, karena pencuri kecil itu menulis sebaris kata di dinding istana warisan. Benar-benar mengecewakan. Pertahanan istana jiwa tidak lebih dari ini. Aku telah mengambil teknik rahasia ras jiwa. Sebagai kenang-kenangan, saya telah menandatanganinya sebagai Master Wu Taido. Apa? Tuan Wu Taido? Mendengar ini, semua orang kaget dan terlonjak ketakutan. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka semua menatap tajam ke arah penjaga ini. Terutama Tuan Istana Chang Shisheng. Matanya tampak seperti ingin memakan seseorang. Niat membunuhnya melonjak dan menembus langit. Iya, Tuan Wu Taido, apakah kalian mengenalnya? Penjaga itu ditatap oleh begitu banyak orang dengan niat membunuh. Mau tak mau dia merasa sedikit takut, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Aku kenal dia. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih akan mengenali bajingan ini. Dia mempermainkan seluruh benua seperti orang bodoh. Dia baru saja menipu 300 ribu batu jiwa dari kita. Sebanyak 300 ribu. Seorang tetua istana jiwa meraung ke langit. Memikirkan 300 ribu batu jiwa menghilang ke dalam kantong iblis jahat alam luar, hatinya sakit seolah-olah seseorang sedang memotong dagingnya. 300 ribu batu jiwa. Pemimpin penjaga istana jiwa itu tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah angka menakutkan lainnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa besar kekayaannya. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Wajah semua orang pucat. Ketika mereka memikirkan betapa bodohnya mereka memberikan batu jiwa ini kepada iblis dari alam luar, mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka hanya ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Bukankah ini jelas-jelas memberikan uang kepada musuh? Dan mereka sangat bersemangat sekarang. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka ingin menggali lubang dan mengubur diri mereka sendiri. Mereka tidak mau keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri. Persetan dengan 18 generasi leluhurnya. Sombong, benar-benar terlalu sombong. Dia mencuri warisan istana jiwa kita, namun masih berani dengan berani menulis namanya sendiri, seolah-olah dia takut orang lain tidak mengetahuinya. Betapa sombongnya dia ingin sebelum dia menyerah. Apa dia pikir kita terbuat dari lumpur, raung tetua istana jiwa lainnya. Dia hanya marah karena marah. Dia telah hidup selama 500 tahun penuh, dan telah melihat banyak sekali iblis dari alam luar. Tidak peduli betapa licik atau kejamnya mereka, dia telah melihat semuanya. Namun, mereka belum pernah melihat iblis arogan dari alam luar yang berani menulis kenang-kenangan setelah merampas barang-barang mereka. Tak hanya itu, ia bahkan meninggalkan pesan ucapan terima kasih atas kemurahan hati mereka. Merasa wajahnya mati rasa, mereka hanya ingin mengupas kulitnya, mencabut uratnya, memotongnya, dan memberikannya kepada anjing. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Wajah mereka bengkak, dan mereka hampir tidak bisa bernafas. Masing-masing dari mereka merasakan penghinaan seumur hidup. Bahkan ketika mereka dihianati, mereka tidak pernah merasa begitu cemberut. F. Chuck, dia tidak hanya menipu begitu banyak batu jiwa dari kita, dia bahkan menyelinap ke istana warisan ketika kita meninggalkan istana jiwa dan mencuri warisan ras jiwa kita. Kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Kita tidak bisa mengampuni dia, kita pasti tidak bisa mengampuni bajingan itu. Aku bersumpah akan menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Di mana bajingan itu, ayo segera berangkat dan bantai dia. Kita harus membantai dia. Mulai sekarang, Tuan Mutai Dou adalah musuh bersama ras jiwa kita. Kita harus membunuhnya. Semua ahli Sol Rache meraung. Niat membunuh mereka melonjak, hampir menguat. Niat membunuh yang begitu kuat sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi, menjungkir balikan bumi dan langit. Seluruh langit tertutup awan berwarna darah. Bahkan cahaya matahari pun meredup. Angin dingin bertiup, dan ratapan hantu serta lolongan serigala terdengar. Semua orang merasakan dingin yang menusup tulang. Tapi iblis ekstrateritorial itu telah melakukan kejahatan yang menggemparkan dunia. Kurasa dia sudah melarikan diri dan meninggalkan benua jiwa darah. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Seseorang berkata tanpa daya. Mereka diawasi oleh banyak kekuatan di alam semesta. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat berpikir untuk meninggalkan benua jiwa darah. Jika pihak lain telah meninggalkan benua jiwa darah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya melarikan diri. Seketika, banyak orang yang merasa semakin cemberut. Hal yang paling dibenci adalah mereka hanya bisa menyaksikan musuh-musuh mereka lolos tanpa hukuman tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Jangan khawatir. Chang Shisheng mencibir, bahkan jika dia meninggalkan benua jiwa darah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ayo segera sebarkan berita bahwa dia memiliki 300 ribu batu jiwa. Beritahu semua orang dan beritahu para iblis ekstrateritorial itu. Pada saat itu, jumlah orang yang ingin membunuhnya di alam semesta mungkin akan lebih banyak daripada jumlah orang di Sol Rache kita. Dia mengungkapkan sedikit senyuman sinis. Benar. Bahkan di alam semesta, batu jiwa adalah harta yang sangat berharga. Nilainya sangat mahal. Itu benar. Setiap tahun, iblis ekstrateritorial itu dengan putus asa datang ke benua jiwa darah. Bukankah itu untuk batu jiwa? Bisa dibayangkan betapa mereka menginginkan batu jiwa. Anak itu mempunyai 300 ribu batu jiwa. Jika berita ini diketahui oleh orang lain, para iblis ekstrateritorial yang menginginkan batu jiwa akan seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Bahkan jika pembohong Tuan Mutaito itu kuat, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Dia pasti akan mati di bawah pengejaran tentara yang tiada akhir. Tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Meskipun tidak ada cara untuk membunuh iblis ekstrateritorial itu dengan tangan kita sendiri, selama dia mati, kita akan bahagia. Brilian, rencana ini sungguh brilian. Tetapi jika berita ini bocor, maka akan sangat disayangkan. Siapa yang peduli dengan wajah? Dia mencuri warisan ras jiwa kita dan menipu kita dengan 300 ribu batu jiwa. Aku ingin dia mati untuk melampiaskan amarah di hatiku. Dia benar-benar berani membodohi kita seperti ini. Aku pasti akan membunuhnya. Iya, batu jiwa tidak penting, tapi Tuan Mutaito harus mati. Semua orang mengertakkan gigi. Mereka sangat membenci Master Iblis Ekstrateritorial Mutaito ini. Segera sebarkan berita ini. Berikan perintah buronan untuk Master Mutaito di seluruh benua. Chang Shisheng meraung dan segera mengeluarkan perintah. Iya. Banyak tetua istana jiwa berteriak dengan marah dan segera mengambil tindakan. Astaga, astaga. Mereka kembali ke kota Huaining dan kemudian ke setiap kota di dunia. Mereka menggunakan kekuatan seluruh istana jiwa untuk menyebarkan berita buronan Tuan Mutaito. 1196 Pada saat ini, seniman bela diri alam semesta yang bersembunyi di berbagai tempat di benua jiwa darah juga menerima kabar dari istana jiwa. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar, dan siapapun yang memiliki sedikit informasi akan mengetahuinya. Master Mutaito telah menjadi penjahat paling dicari dalam sejarah benua jiwa darah. Dia bisa disebut penjahat nomor satu. Bisa dibayangkan kemarahan Chang Shisheng dan yang lainnya terhadap Xiaoping. Ya Tuhan, seseorang benar-benar mendapatkan total 300 ribu batu jiwa dari tangan ras jiwa. Ini sungguh luar biasa, sungguh kekayaan yang sangat besar. Seseorang berseru, setelah mengetahui berita ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menghitung nilai 300 ribu batu jiwa. Dia memperkirakan bahwa dia tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupnya, tetapi sekarang uang itu dapat diperoleh dengan mudah oleh seseorang. Sungguh angka yang sangat luar biasa. Jika batu jiwa ini dijual di alam semesta, uang yang didapat cukup untuk tidak mengkhawatirkan makanan dan sandang seumur hidup dan bercocok tanam ke alam yang tak terbayangkan. Saya juga mendapat kabar, konon orang yang melakukan ini bernama Master Mutaito, tapi saya tidak tahu apa identitasnya. Apakah dia seorang kultifator nakal atau murid sekte suci? Dia tidak hanya mendapatkan 300 ribu batu jiwa, ku dengar dia juga menyelinap ke olah utama istana jiwa dan berhasil mencuri warisan ras jiwa. Dia benar-benar kaya. Sekelompok orang iri dan cemburu. Mereka tidak sabar untuk menggantikan Master Mutaito dan mendapatkan total 300 ribu batu jiwa. Dalam hidup ini, mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan kekayaan sebesar itu. Oleh karena itu, setelah mendengar berita ini, mata semua orang menjadi merah. Sial, apakah kelompok rajurit ras jiwa itu bodoh? Mereka benar-benar membiarkan anak itu datang dan pergi sesuka hatinya, memperlakukan istana jiwa sebagai rumahnya sendiri. Jika saya mencobanya, mungkin saya juga bisa memasuki istana jiwa dan menjarah tanpa hambatan. Bukankah itu kaya? Mata seseorang menunjukkan keserakahan. Dia juga ingin meniru Master Mutaito untuk menyelinap ke istana jiwa dan menjarah tanpa hambatan. Bodoh, jika sesederhana itu, istana jiwa pasti sudah lama dirampok. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Banyak orang mempunyai gagasan yang sama, tetapi mereka semua mati. Seseorang merasa hina, mengira ini adalah tindakan mendekati kematian. Dia telah mendengar banyak saudara dan saudari senior yang memperingatkan bahwa mereka tidak boleh menyelinap ke istana jiwa, jika tidak mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Awalnya, menyelinap ke benua jiwa darah adalah hal yang sangat berbahaya, tetapi menyelinap ke markas musuh, jika ini tidak menyebabkan kematian, apalagi yang bisa terjadi. Meskipun menyelinap ke istana jiwa tidak mungkin dan perilaku ini juga sangat bodoh, tetapi jika kita menemukan Tuan Mutaito dan membunuh anak ini, maka kita bisa mendapatkan 300 ribu batu jiwa darinya. Mata seseorang menampakkan cahaya yang tajam. Mereka tidak berani memasuki istana jiwa, tetapi bagi Tuan Mutaito yang sendirian, jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Ibarat anak berumur 3 tahun yang tiba-tiba mendapat kekayaan ratusan juta. Tidak mungkin orang lain tidak menginginkannya. Benar, segera temukan jejak Master Mutaito dan rebut 300 ribu batu jiwa darinya. Jika kita menemukan anak itu, kita tidak hanya bisa mendapatkan batu jiwa, tapi kita juga bisa mendapatkan seni rahasia ras jiwa. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Istana Tuan Mutaito, Mutaito, jiwa-jiwa, istana jiwa, perlombaan jiwa. Huff, dia tidak bisa melarikan diri. Kita juga punya banyak agen intelijen di alam semesta. Begitu kita menemukan seseorang yang menjual batu jiwa dalam jumlah besar, kita bisa segera mengetahui keberadaannya. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Benar, begitu kita menemukan keberadaannya, harta karunnya akan menjadi milik kita. Mata banyak orang menunjukkan ekspresi serakah. Harta menggerakkan hati orang-orang. Belum lagi kekayaan 300 ribu batu jiwa, itu sudah cukup membuat banyak ahli keluar untuk membunuh Master Mutaito. Untuk sesaat, mereka langsung menyebarkan kabar tersebut melalui universe virtual network. Menguasai orang di mana-mana, mereka meminta untuk memperhatikan Master Mutaito yang telah memperoleh 300 ribu batu jiwa. Jika keberadaannya diketahui, mereka akan segera menangkapnya hidup-hidup. Di tempat lain di benua jiwa darah, murid Sekte Lingyun, Chang Suan, Wang Chen, Wei Qi, dan Jin Zhe juga menerima berita tersebut. Melihat orang yang dicari adalah Tuan Mutaito, mereka semua terkejut. Saya tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari sebulan, Saudara Mutaito benar-benar melakukan hal yang menggemparkan, menipu seluruh benua jiwa darah dan dengan mudah menipu 300 ribu batu jiwa. Sungguh menakjubkan. Chang Suan mengagumi. Namun, 300 ribu batu jiwa ini adalah kentang panas. Begitu Saudara Mutaito muncul, dia pasti akan dikejar oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Sekelompok serigala lapar akan berkumpul di dekatnya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menyebabkan bencana yang fatal. Wang Chen melihat risiko di dalamnya. Jika Master Mutaito adalah murid dari keluarga super, mendapatkan 300 ribu batu jiwa bukanlah apa-apa. Tidak ada yang berani menginginkannya. Namun, Master Mutaito hanyalah seorang kultifator nakal. Di mata banyak orang, dia adalah seekor domba gemuk. Mungkin para ahli rana inti emas akan memilih untuk berurusan dengan Master Mutaito dan merebut batu jiwa. Jangan khawatir, kakak Mutaito adalah orang yang pintar. Sebelumnya, Fan Ming dan para bajingan itu ingin berkomplot melawan kakak Mutaito, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh kakak Mutaito. Wei Qi berkata dengan kagum, alasan mengapa kami dapat bertahan hidup di bawah tangan Fan Ming dan para bajingan itu juga karena bantuan Saudara Mutaito. Kami sangat berterima kasih. Setelah mereka terbangun di sebuah lembah, mereka menemukan bahwa mereka tidak terluka, tetapi Xia Ping menghilang. Mereka tahu bahwa Xia Ping pasti menyelamatkan nyawa mereka. Adapun mengapa Xia Ping pergi, diperkirakan ada kesulitan yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka tidak ingin menyelesaikannya. Tapi sejujurnya, bukankah penipuan semacam ini sangat familiar? Tampaknya sangat mirip dengan penipu super, seolah-olah diturunkan dari sumber yang sama. Jin Z tiba-tiba berkata, penipu, apakah kamu berbicara tentang Wu Wu Di? Chang Suan dan yang lainnya segera berseru. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Mereka pun teringat kasus penipuan besar yang terjadi beberapa bulan lalu. Mereka ditipu lebih dari satu miliar dolar semesta, dan korbannya mencapai lebih dari satu juta, yang membuat banyak orang mengertakkan gigi karena marah. Bahkan orang suci dari Sekte Lingyun, Ye Mengyao, berkata bahwa dia akan menangkap penipu super Wu Di. Bisa dibayangkan betapa jahatnya kasus yang dilakukan pria itu. Sekarang, giliran benua jiwa darah. Banyak ahli suku jiwa telah tertipu, dan mereka telah kehilangan 300 ribu batu jiwa. Kerugian mereka bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Apalagi nama keduanya sangat mirip sehingga mustahil untuk tidak mengasosiasikannya. Mungkinkah Wu Di dan Master Mutaito adalah orang yang sama? Chang Suan mau tidak mau berkata, mereka mungkin bukan orang yang sama. Mereka mungkin bersaudara, diturunkan dari sumber yang sama, dan berasal dari keluarga penipu, kata Wang Chen dengan suara yang dalam. Ia merasa Master Mutaito dan Wu Wu Di tidaklah sederhana. Mereka tidak hanya pandai menipu, tetapi kekuatan bela diri mereka sendiri juga sangat menakutkan. Mereka mungkin memiliki warisan mengejutkan yang tidak kurang dari sekte tingkat Sein. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saudara Mutaito menyelamatkan kita, jadi dia adalah dermawan kita. Meskipun kita tidak bisa membantunya, kita tidak bisa mengkhianatinya. Singkatnya, mari kita simpan masalah ini untuk diri kita sendiri. Kata Chang Suan 1197 Insiden yang terjadi di benua jiwa darah dengan cepat menyebar ke dunia luar. Dengan tersebarnya jaringan virtual, banyak orang di bidang bintang yang diperintah oleh empat sekte besar, termasuk sekte awan melonjak, sekte kiankun, sekte lima elemen, dan sekte guiwan, segera mendapat kabar tersebut. Lagi pula, 300 ribu batu jiwa terlalu mengejutkan, bahkan lebih mengejutkan daripada memenangkan satu miliar dolar semesta. Bagaimanapun juga, batu jiwa jauh lebih berharga daripada dolar semesta. 300 ribu batu jiwa, ya Tuhan, Tuan Mutaito itu sebenarnya menipu 300 ribu batu jiwa dari benua jiwa darah. Dia hanya menentang tatanan alam, penipu abad ini. Seseorang berseru, bagaimana dia melakukan ini? Apakah anggota klan Sol Rache benar-benar sebodoh itu? Apakah mereka benar-benar akan membiarkan diri mereka ditipu batu jiwa mereka dan dengan patuh memberinya uang? Dia benar-benar tidak dapat memahami masalah ini. Banyak orang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sebuah batu jiwa sangat berharga, apa konsep dari 300 ribu batu jiwa? Sebagai orang miskin, imajinasi mereka masih kurang. Kemiskinanlah yang membatasi imajinasi mereka. Mengapa saya merasa masalah ini memiliki bau yang familiar? Metode semacam ini sepertinya telah muncul di bidang bintang yang diperintah oleh Soaring Cloud Sek kami. Seorang murid Soaring Cloud Sek berteriak, tetapi orang itu bernama Invincible Wu. Dia menipu lebih dari 1 miliar dolar semesta dari penghuni Soaring Cloud Sek kami di jaringan virtual. Perilakunya sangat tercelah. Ini keterlaluan. Dia mengertakkan gigi karena dia juga salah satu korbannya. Memikirkan ratusan ribu dolar semesta yang ditipunya di ruang jaringan virtual, dia tidak sabar untuk melemparkan sepatu itu ke wajah Wu Wudi. Mungkinkah kedua orang ini ada hubungannya? Mata beberapa orang berkedip-kedip, mengira kedua nama itu sangat mirip, mungkin bukan suatu kebetulan. Juga, mereka pasti bersaudara. Penipu itu bersaudara, kembar. Seorang paman yang telah ditipu sejumlah besar uang oleh Wu Wudi mengutuk, sial, para penipu itu semuanya adalah keluarga, bersaudara. F. Chuck, jika aku menangkap penipu itu, aku akan mematahkan kaki mereka. Dia mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa memukul Wu Wudi dan Master Mutaito. Mungkin hanya kebetulan, bukankah banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini? Beberapa orang merasa itu hanya nama yang mirip, tidak ada hubungannya. Apakah mereka bersaudara atau tidak? Singkatnya, Tuan Mutaito memiliki 300 ribu batu jiwa, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Benar, dikatakan bahwa Master Mutaito hanyalah seorang kultifator nakal, tanpa latar belakang apapun, dia tidak bisa menyimpan batu jiwa ini. Jika kami dapat menemukanmu dan membunuhnya, 300 ribu batu jiwa itu akan menjadi milik kami. Mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan. Seperti kata pepatah, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Apalagi jika seseorang yang tidak memiliki kekuatan tiba-tiba memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, hal itu akan membangkitkan keserakahan para penjahat yang tak terhitung jumlahnya, seperti bau daging dan darah yang menarik perhatian hiu. 300 ribu batu jiwa. Jika saya bisa mendapatkannya, basis kultifasi saya saat ini pasti akan mampu menerobos. Saya bahkan mungkin bisa maju ke tahap inti emas. Di sebuah planet, seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di ruangan yang sunyi. Matanya menunjukkan sinar dingin. Dia telah lama terjebak dalam kemacetan ini, tidak mampu menerobos. Namun, jika dia bisa mendapatkan 300 ribu batu jiwa, dia pasti bisa membeli pil yang bisa membantunya menerobos. Oleh karena itu, dia sangat ingin menemukan Master Mutaito dan membunuhnya untuk merebut harta karunnya. 300 ribu batu jiwa tidak bisa hilang. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan organisasi kita pasti akan meningkat pesat. Kita akan menjadi pemimpin seluruh kerajaan dalam satu gerakan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Seorang pemimpin organisasi gelap mengepalkan tinjunya, membunuh. Nilai 300 ribu batu jiwa cukup untuk merevitalisasi sebuah organisasi, namun juga dapat dengan mudah menghancurkan sebuah organisasi. Ia bisa membeli banyak senjata ampuh dan bahkan mempekerjakan banyak ahli untuk bekerja untuknya. Jika dia bisa mendapatkannya, statusnya akan seperti matahari di langit. Segera lacak Master Mutaito, laporkan berita apapun tentang Master Mutaito, apapun petunjuknya, jangan biarkan begitu saja. Kekuatan bawah tanah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, atau orang-orang dengan motif tersembunyi, mengeluarkan perintah untuk mendapatkan berita tentang Master Mutaito melalui berbagai organisasi intelijen. Satu persatu organisasi intelijen mengambil tindakan. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jalanan dan gang, meliputi setiap planet. Sekarang ini adalah perlombaan. Siapapun yang pertama kali dapat menemukan Master Mutaito akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tidak peduli kekuatan apapun, mereka semua menginginkannya. Pada saat ini, di puncak gunung di suatu tempat di Soaring Cloudsack. Banyak murid perempuan cantik tinggal di tempat ini, dan pemimpin murid perempuan ini tidak diragukan lagi adalah orang suci Ye Meng Yao. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dikatakan bahwa dia telah melampaui para senior dan sebanding dengan para tetua sekte. Kakak senior, saya menerima pesan. Seorang murid perempuan dengan mata bulat bergegas dan pergi ke kamar Ye Meng Yao untuk menyampaikan berita tentang Guru Mutaito. Hal ini menyebabkan keributan di bidang bintang sekitarnya. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya siap bergerak. Semua geng besar, organisasi tentara bayaran, dan bahkan murid sejati dari sekte tingkat Sein Utama ingin menemukan Master Mutaito. Lagi pula, bagi mereka, 300 ribu batu jiwa adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Penipu Tuan Mutaito. Mendengar kata-kata ini, mata indah Ye Meng Yao menunjukkan sedikit rasa dingin, penipu sialan, menurutmu apakah aku tidak akan mengenalimu hanya karena kamu mengubah identitasmu. Orang ini pasti penipu besar, Wu Wudi. Bahkan jika itu bukan Wu Wudi, itu pasti seseorang yang berhubungan dengan Wu Wudi. Tidak mungkin salah. Intuisinya memberitahunya bahwa Tuan Mutaito ini mungkin adalah orang yang dia cari. Orang baik, kupikir bajingan ini hanya berani bertahan di dunia maya dan tidak berani muncul di dunia nyata. Aku tidak menyangka dia akan keluar dan melakukan kejahatan secepat ini, dan ini kasus yang mengejutkan. Ye Meng Yao mengertakkan gigi, jika penipu ini terus menipu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertipu olehnya sampai keluarga mereka hancur. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tentu saja, ini hanya alasan yang dangkal. Yang membuatnya sangat marah adalah bajingan ini telah menipu keluarganya sendiri. Kakaknya sepertinya telah tertipu oleh orang yang tidak tahu malu ini. Sepanjang hari, dia berfantasi memasuki dunia maya untuk menjadi bandit gunung dan menjadi raja gunung, membakar, membunuh, dan menjarah. Semua ini karena orang yang tidak tahu malu ini, saudara perempuannya yang murni dan tanpa celah. Jika bukan karena kemunculan Wu Wudi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tentu saja, yang lebih penting, dia ingin membalas dendam pada desa pemula. Sebagai orang suci dari Sekte Lingyun, orang suci para peri, seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun, dia benar-benar mengalami penghinaan seperti itu. Pria seperti ini yang mengetahui sejarah kelamnya harus dibunuh dengan cepat. Segera sampaikan pesananku. Memikirkan hal ini, Ye Meng Yao mengertakkan giginya, siapa yang mengetahui keberadaan Tuan Mutaito, segera beritahu saya, saya pribadi akan keluar dan menangkap pencuri kecil ini hidup-hidup. Apa? 1198 Saat ini, sebuah pesawat luar angkasa sedang berlayar di luar angkasa. Suara mendesing. Siaping sedang duduk di ruangan sunyi di pesawat ruang angkasa, menghirup dan menghembuskan energi antar alam semesta. Segera, darah di tubuhnya bergetar seolah lava mengalir melalui setiap meridian. Ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi, dan sepertinya ada totem burung dewa di belakangnya, menunjukkan cahaya merah, seperti matahari, tergantung tinggi di langit. Sedikit lagi. Saat ini, Siaping membuka matanya. Dia awalnya ingin menerobos ke alam kekuatan ilahi, tetapi dia menyadari bahwa sekarang bukanlah waktu terbaik untuk melakukannya. Meskipun dia telah mencapai tahap akhir dari alam pemenuhan, itu belum lengkap. Hanya di alam ini, ketika perasaan ketuhanan dan kekuatan magis mencapai tingkat yang sempurna, promosi ke alam kekuatan ilahi dapat dianggap sebagai fondasi yang kokoh. Jika tidak, kedepannya pasti akan terseret oleh fondasi yang tidak stabil. Terlebih lagi, jika dia ingin maju ke alam kekuatan ilahi, dia harus memadatkan jimat kekuatan ilahi dan menguasai dao bela diri kekuatan ilahi. Jika ada sedikit kesalahan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia perlu menemukan tempat yang benar-benar aman dan tenang dengan energi spiritual yang melimpah untuk dikembangkan dalam pengasingan. Saat ini, dia masih berada di pesawat luar angkasa, dan itu bukanlah tempat yang baik untuk mengasingkan diri. Berbunyi Tiba-tiba, suara sistem berbunyi, selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan kebencian banyak ahli ras jiwa di benua jiwa darah. Kali ini, Anda memiliki total 1 miliar poin kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. 1 miliar poin kebencian. Siaping mengepalkan tangannya dan sangat gembira. Untuk mendapatkan teknik rahasia segel jiwa, dia telah menghabiskan 800 juta poin kebencian. Sekarang dia memiliki 1 miliar poin kebencian, dia segera mengganti kerugiannya. Dia dengan cermat menghitung bahwa dia memiliki total 1,08 miliar poin kebencian. Selain itu, perjalanan ke benua jiwa darah ini juga merupakan panen besar, memperoleh 400 ribu batu jiwa. Batu jiwa dalam jumlah besar sudah cukup baginya untuk berkembang ke alam yang lebih tinggi. Selain itu, dia juga memperoleh sejumlah besar ramuan dan pil dari Fan Ming dan yang lainnya, dan bahkan banyak senjata berharga. Jika dia menjualnya, nilainya akan sangat luar biasa. Di saat yang sama, dia juga memperoleh sejumlah besar uang dari Seven Kills Gang dan yang lainnya. Tidak termasuk 1 miliar dolar alam semesta yang dihabiskan untuk memperbaiki bintang, ia memiliki 590 juta dolar alam semesta. Uangnya masih terlalu sedikit. Siaping menyentuh dagunya, dia ingin membeli senjata super untuk melindungi alam cloud, tetapi biayanya setidaknya 10 miliar dolar semesta. Sekarang dia hanya memiliki uang tunai sekitar 600 juta dolar semesta, yang masih terlalu sedikit. Namun, jika dia menjual ke 400 ribu batu jiwa, dia dapat dengan mudah mengumpulkan 10 miliar dolar semesta. Lagi pula, nilai batu jiwa cukup mengejutkan, dan banyak kultifator yang sangat ingin mendapatkannya. Haruskah aku menjual batu jiwa itu? Siaping berkata pada dirinya sendiri. Jangan jual batu jiwa. Mendengar hal tersebut, Corin langsung berkata, batu jiwa merupakan biji yang cukup berharga di alam semesta. Dapat meningkatkan energi jiwa, selain di benua jiwa darah, jarang terlihat di tempat lain. Jika kamu menjual batu jiwa ini sekarang, aku khawatir akan sulit menemukannya lagi. Uang dapat diperoleh kapan saja. Masalahnya adalah setelah batu jiwa terjual, tidak akan mudah untuk membelinya kembali. Ini menunjukkan bahwa batu jiwa jauh lebih berharga daripada dolar semesta dan tidak bisa dijual begitu saja. Lebih penting lagi, berita bahwa kamu telah memperoleh ratusan ribu batu jiwa telah menyebar ke sekitar selusin wilayah bintang di dekatnya. Corin berkata dengan suara yang dalam, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta memandangmu dengan iri seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Mereka selalu menatap orang-orang yang mencoba menjual batu jiwa dalam jumlah besar. Jika kamu menjual Solstone ini, pasti banyak orang yang mengetahui bahwa kamu adalah Master Mutaito. Saat itu, musuh yang akan tertarik akan beragam. Tentu saja, kamu memiliki perlindungan dari Dark North Sage, jadi mungkin tidak ada bahaya apapun dalam hidupmu. Masalahnya adalah melakukan hal itu akan menjadikanmu sasaran kritik publik, dan kamu akan menghadapi masalah berikutnya. Siaping mengangguk, dia juga membaca berita di jaringan virtual akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa berita bahwa Master Mutaito telah memperoleh ratusan ribu batu jiwa telah sengaja dibocorkan oleh orang-orang dari Solrace. Diperkirakan manusia di sekitar selusin wilayah bintang ingin menemukan tiran lokal Master Mutaito dan membunuhnya untuk merebut harta karunnya. Jika dia menjual batu jiwa dalam jumlah besar, maka semua orang akan tahu bahwa dia adalah Master Mutaito. Benar, batu jiwa tidak bisa dijual. Sepertinya saya harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Siaping menyentuh dagunya. Corin berkata, momo-momong, sebelumnya di jaringan virtual, Anda menggunakan identitas wu-wudi untuk menimbulkan banyak masalah. Sekarang ada banyak orang yang terus-menerus mengirimkan pesan pribadi kepada Anda melalui akun virtual, mencoba menghubungi Anda. Ada yang ingin mencari masalah denganmu, ada yang ingin memujamu sebagai guru, bahkan ada yang ingin bekerja sama denganmu untuk berbisnis besar. Ekspresi Corin sangat aneh. Meskipun Siaping menipu lebih dari 1 miliar dolar alam semesta, menyebabkan banyak orang menderita kerugian besar, dan juga membuat banyak orang sangat membenci Siaping, ingin mencabik-cabiknya. Namun ada juga sebagian orang, terutama beberapa penipu, yang memuja Siaping sebagai idola, berharap dapat mempelajari ilmu bermanfaat dari Siaping dan menjadi kaya dalam semalam. Lagi pula, tidak semua penipu bisa menipu lebih dari 1 miliar dolar dunia, dan juga keluar tanpa cedera. Ini sudah merupakan ranah penipuan tertinggi, dan bisa menjadi seorang Grandmaster. Siapa yang peduli dengan pesan pribadi itu, blokir semuanya. Siaping melambaikan tangannya, dia terlalu malas untuk memperhatikan pesan-pesan sampah tersebut. Tidak, salah satu dari mereka ingin bekerja sama denganmu. Dia mengaku sebagai manajer umum cabang perusahaan media buku semesta di Flowing Cloud Starfield. Pihak lain sepertinya ingin bekerja sama denganmu. Corin berkata dengan suara yang dalam. Perusahaan media buku semesta, perusahaan apa ini? Tanya Siaping. Corin menjelaskan, ini adalah perusahaan media buku terbesar di seluruh alam semesta. Buku-buku yang mereka hasilkan dapat ditemukan di setiap sudut alam semesta, dan pengaruhnya sangat besar. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Universe Express Company, Universe Bank, dan kekuatan super lainnya, mereka juga bisa dianggap sebagai kekuatan yang relatif besar, dan kekayaan mereka bisa menyaingi suatu negara. Manager umum cabang perusahaan ini di Flowing Cloud Starfield ingin bekerja sama dengan Anda. Menurut saya ini menguntungkan. Jadi, menurutku lebih baik memberi tahumu. Siaping bertanya, mencari saya untuk bekerja sama. Untuk apa manajer cabang perusahaan itu ingin bekerja sama dengan saya? Bagaimana dia ingin bekerja sama untuk menipu uang? Dia tampak bingung. Dia sepertinya ingin bekerja sama denganmu untuk menerbitkan buku, buku tentang penipuan. Sudut mulut Corin bergerak-gerak, orang itu sepertinya mengira kamu adalah ahli penipuan, dan juga sangat terkenal. Jika kamu menerbitkan sebuah buku, pasti akan menarik banyak orang untuk membelinya, sehingga menghasilkan banyak uang. Corin merasa manajer cabang itu jelas bukan orang baik yang suka menggali tumpukan uang. Menarik, lalu hubungi dia dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Kata Siaping. Oke. Corin menganggup dan segera menghubungi manajer umum. 1199. Suara mendesing. Sambil berpikir, Siaping memasuki jaringan virtual dan tiba di ruang virtual. Ruang virtual dapat diatur sesuai keinginannya. Siaping telah menetapkan ruang virtual ini sebagai ruang tamu dengan sofa, meja kopi, televisi, dan sebagainya. Dekorasinya sangat modis. Setelah ini, sosok lain muncul di angkasa. Siaping melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang ini tingginya 2 meter dan sangat gemuk. Dia tampak seperti beratnya 1 ton. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan hidung babi. Dia mengenakan jas hitam dan dasi merah. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan tampak seperti pengusaha yang licik. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah setan babi. Namun, ini bukanlah apa-apa di alam semesta. Ras manusia dan ras iblis telah hidup bersama sejak lama. Ada berbagai macam balapan, jadi tidak mengherankan. Tuan Wu, Anda akhirnya bersedia berkomunikasi dengan saya. Bagus sekali. Senang berkenalan dengan Anda. Namaku Germa. Saya adalah penanggung jawab perusahaan media buku semesta di wilayah bintang awan mengalir. Germa tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Terlihat sangat ramah. Mari kita langsung saja. Saya orang yang sangat belak-belakan. Apa yang Anda inginkan dari saya? Siaping bertanya dengan lugas. Germa mengangguk. Tuan Wu, Anda memang orang yang lugas. Saya akan terus terang. Alasan saya mencari Anda adalah karena saya ingin Anda menulis buku tentang penipuan. Menurut reputasi Anda saat ini, jika Anda bisa menulis buku seperti itu pasti laris manis. Matanya bersinar dengan cahaya licik seorang pengusaha. Sejujurnya, dia tertarik dengan reputasi Siaping. Tidak peduli apakah reputasinya buruk atau bagus. Bagaimanapun, jika semua orang mengetahuinya, itu akan menguntungkan. Layaknya seorang selebriti, ia memiliki ketenaran yang luar biasa dan banyak penggemar. Namun, ketenaran saja tidak cukup. Betapapun bagusnya ketenaran seseorang, ia tidak bisa digunakan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, seseorang harus menguangkan ketenarannya. Menerbitkan buku adalah cara untuk mendapatkan ketenaran seseorang. Siaping juga tahu bahwa dalam kehidupan sebelumnya di bumi, banyak selebritas memilih untuk menerbitkan buku, autobiografi, atau skandal. Mereka kemudian akan menemukan seseorang untuk menuliskannya untuk mereka. Tidak masalah apakah buku itu bagus atau tidak. Singkatnya, dengan kepopuleran seorang selebritis dapat menarik minat masyarakat dan menarik minat para penggemarnya. Buku seperti itu pasti akan laku dan menghasilkan banyak uang. Di masa lalu, orang paling terkenal di muka bumi yang menerbitkan buku adalah Presiden Amerika Serikat. Begitu Presiden meninggalkan jabatannya, dia pasti akan menerbitkan buku dan menulis autobiografi. Orang terkenal seperti itu bisa menghasilkan puluhan juta dolar. Ini adalah pendapatan yang tidak akan pernah bisa diperoleh orang biasa seumur hidup mereka. Jelas sekali, Gilma menyukai reputasi siaping baru-baru ini di Flowing Cloud Galaxy. Itu sebabnya dia ingin bekerja sama dengan siaping. Dia ingin memanfaatkan momentum ini dan menghasilkan banyak uang. Sederhananya, dengan ketenaran, meskipun Anda menulis banyak omong kosong, masih banyak orang yang akan membelinya. Terbitkan buku. Menarik, ceritakan lebih banyak tentangnya. Siaping menyipitkan matanya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan niat Gilma. Mereka yang tidak memiliki nilai apapun pada dasarnya tidak berguna. Di dunia ini, jika aku tidak memanfaatkanmu, berarti kamu memanfaatkanku. Singkatnya, ini akan memberinya koin semesta dalam jumlah besar, yang merupakan hal paling praktis. Melihat siaping tampak tertarik, Gilma langsung berkata, benar, menerbitkan buku. Tentu saja, jika Anda tidak tahu cara menulis, perusahaan kami juga memiliki banyak penulis berprestasi. Mereka semua dapat membantu Anda menulis. Kami bisa menandatangani perjanjian bagi hasil dengan Anda. Jika Anda menjualnya, Anda bisa mendapat 30% keuntungan. Dia mengulurkan tiga jari. Jelas, dia tidak peduli apakah siaping memiliki kemampuan menulis atau tidak. Dia hanya ingin menggunakan ketenaran siaping untuk menghasilkan banyak uang. 30% dari keuntungan. Siaping memandang Germa dengan senyum tipis. Menggunakan ketenaranku untuk menghasilkan uang, dan hanya memberiku 30%. Bukankah itu terlalu berlebihan? Setidaknya 90%. Tuan Wu, kaulah yang bertindak terlalu jauh. Germa berteriak, perusahaan kami bertanggung jawab membantu publisitas dan membuka saluran penjualan. Kami juga harus mencari seseorang untuk menulis untuk kami, melalui pengeditan, penyusunan huruf, dan sebagainya. Semua ini membutuhkan biaya, dan biayanya sangat mahal. Anda tidak melakukan apapun, dan Anda ingin mengambil 90%. Apakah Anda ingin kami kelaparan? Itu tidak mungkin. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Siaping menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu mencari seseorang untuk menulis untuk saya. Saya bisa menulisnya sendiri. Selain itu, tanpa ketenaran saya, tanpa efek selebriti, Anda mungkin tidak akan bisa menghasilkan uang. 90% masih terlalu tinggi. Paling banyak 50%. Lebih dari itu, itu tidak akan berhasil. Germa menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa menerima nisbah bagi hasil seperti itu. Jika mereka hanya mendapat 10%, bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Bukankah mereka akan bekerja untuk pihak lain? Selain itu, sebagai penanggung jawab perusahaan media buku semesta di wilayah Bintang Awan mengalir, dia harus mendapat untung setiap tahun. Jika dia tidak mendapat untung, dia mungkin akan diturunkan pangkatnya atau bahkan dihukum. Tentu saja, jika dia melakukannya dengan baik, dia akan mendapat pujian dari kantor pusat. Dia bahkan mungkin bisa memasuki kantor pusat dan mengambil posisi, naik ke puncak dalam satu lompatan. Ini adalah tujuan tertinggi setiap penanggung jawab perusahaan cabang. 70%. Siaping memandang Germa, saya membutuhkan setidaknya 70% keuntungan. Lebih rendah lagi dan saya tidak akan bisa melakukan apapun. Saya hanya bisa menyerah untuk bekerja sama dengan Anda. Dia juga ingin mengambil semua keuntungannya, tapi itu tidak mungkin. Yang disebut kerja sama berarti setiap orang hanya akan bekerja sama jika ada manfaatnya. Kalau tidak, hanya orang bodoh yang mau bekerja sama denganmu. 70% adalah keuntungannya. Tentu saja, saya tidak mempersulit Anda. Jika buku ini tidak terjual dalam jumlah puluhan juta, saya tidak akan mengambil satu sen pun. Siaping bisa menandatangani perjanjian VAM dengan pihak lain. Puluhan juta penjualan. Germa langsung terkejut. Perlu diketahui bahwa di era ini, buku biasa pada dasarnya tidak banyak terjual. Sebagian besar buku terlaris adalah panduan rahasia seni bela diri, yang dapat membuat orang lebih kuat. Namun, panduan rahasia seni bela diri ini dikendalikan oleh banyak sekte tingkat sein, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari keuntungan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menjual puluhan juta eksemplar, buku tersebut harus menjadi buku populer tahun ini. Dia telah menjadi penanggung jawab perusahaan cabang Flowing Cloud Starfield selama beberapa dekade, tetapi dia belum banyak menerbitkan buku seperti itu. Meskipun Wu-Wudi memang sedikit terkenal di bidang bintang awan mengalir dan beberapa bidang bintang besar lainnya, akankah puluhan juta orang benar-benar membeli buku seperti ini? Menurut perkiraannya, dianggap bagus jika terjual dalam jumlah jutaan, yang sudah melebihi ekspektasinya. Jika terjual puluhan juta kopi, itu hanya mungkin terjadi jika keajaiban terjadi. Baiklah, karena Tuan Wu sangat percaya diri, tentu saja saya tidak akan menolak. Memikirkan hal ini, Germa segera memutuskan untuk menyetujui persyaratan siaping. Jika tidak terjual puluhan juta eksemplar, maka dia tidak perlu membayar satu sen pun. Ini seperti mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Bahkan jika itu benar-benar mencapai puluhan juta eksemplar, dia tidak akan rugi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya, dan tidak ada alasan untuk menolak. Baiklah, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. Siaping tersenyum tipis. Germa bertindak cepat dan tegas. Untuk menghindari penundaan yang tidak semestinya, ia segera memerintahkan sekretarisnya untuk segera membuat kontrak. Corin menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk memeriksanya dengan cermat dan merasa tidak ada masalah dengan kontrak tersebut. Itu sangat adil, dan pihak lain tidak mempermainkan apapun, sehingga bisa ditanda tangani. Oleh karena itu, Siaping dan Germa menanda tangani kontrak. Tetapi Tuan Wu, bagaimana rencana Anda untuk menulisnya? Germa bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ketenaran hanyalah pelengkap. Isi buku adalah yang paling penting. Jika kualitas bukunya kurang bagus, mustahil bisa mencapai puluhan juta eksemplar. Lagi pula, tidak semua orang bodoh. 1200. Beberapa hari kemudian, Siaping menghubungi Germa lagi. Setelah menghabiskan tiga hari, dia akhirnya selesai menulis ensiklopedia penipuan. 36 Strategi Penipuan. Ketika Germa melihat nama buku itu, dia terkejut. Apakah ini mahakarya yang ditulis oleh Wu-Wudi? Sejujurnya, dia tidak terlalu optimis dengan buku Wu-Wudi. Bagaimanapun, dia adalah seekor rubah tua yang telah tenggelam dalam bidang ini selama ratusan tahun. Dia telah melihat semua jenis penulis dan semua jenis buku. Dia tahu betul apa artinya menjadi dunia yang terpisah. Meski anak ini punya prestasi di dunia penipuan, bukan berarti ia bisa menulis buku yang bagus. Ini adalah dua bidang yang berbeda. Namun, dia tidak serta-merta mengkritiknya. Dia ingin melihat baik-baik apa yang tertulis sebelum memutuskan. Jika memang tidak masuk akal, dia akan tetap menyarankan agar anak tersebut menggunakan senjata. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengacaukan masalah besar ini. Ketika dia membuka buku itu, dia langsung melihat judul yang jelas. Strategi penipuan pertama, jebakan kecantikan. Astaga! Germa tercengang karena menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan kecantikan untuk menipu orang lain. Seperti kata pepatah, rayuan itu seperti pisau di atas kepalamu. Orang dahulu juga mengatakan bahwa rayuan adalah akar dari sifat manusia. Mungkin beberapa pertapa dapat menghilangkannya, namun sebagian besar bentuk kehidupan tidak dapat melakukannya. Jebakan kecantikan adalah metode menipu orang dengan menggunakan naluri ini. Misalnya, menggunakan keinginan sebagian laki-laki untuk berburu perempuan sebagai sumbernya. Sederhananya, itu adalah cinta. Bagaimana bisa pria normal menolak wanita cantik yang melemparkan dirinya ke arahnya? Oleh karena itu, ketika si cantik membawa pria itu ke suatu tempat dan hendak melakukan sesuatu yang memalukan, kaki tangan si cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Agar masalah ini tidak menyebar, atau untuk melindungi dirinya sendiri, pria penggoda itu akan memberikan uangnya kepada sepasang kaki tangannya, dan mereka akan mencapai tujuan pemerasan. Tentu saja, ini hanyalah penggunaan jebakan kecantikan tingkat rendah. Yang lebih mengesankan lagi adalah si cantik menemukan seorang lelaki tua yang sangat kaya dan melemparkan dirinya ke arahnya. Kemudian, dia segera menikah dengannya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, si cantik menemukan peluang untuk menceraikan pihak lain. Pada akhirnya, menurut hukum perkawinan, separuh harta benda dihibahkan. Saat itu, orang dan uangnya sudah hilang. Jika pihak lain lebih kejam lagi, dia diam-diam bisa meracuni pihak lain sampai mati. Jika itu terjadi, semua harta benda akan menjadi miliknya. Ini adalah penipuan. Dia tidak hanya menginginkan uang, tetapi dia juga menginginkan nyawanya. Luar biasa. Germa merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah mengira akan ada skema jahat seperti itu di dunia ini. Kalau begitu, apakah perkataan wanita cantik itu masih ada di dunia ini? Jangan bilang mereka kesini demi uangku. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika seorang wanita cantik tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, sebagai pria yang sehat, dia tidak akan mampu menolaknya. Dia tidak akan bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya sama sekali. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Ketika saatnya tiba, dia akan kehilangan uang dan nyawanya. Tiba-tiba, dia merasa dunia ini penuh dengan kejahatan, dan kepercayaan dasar antar manusia hilang. Krik penipuan ke-16. Guillermo terus menonton. Jika dia ingin mencapai tujuan penipuannya, dia tidak boleh sombong dan memanfaatkan kesombongan pihak lain. Dia harus terlebih dahulu memberi pihak lain beberapa keuntungan untuk membuat pihak lain menurunkan kewaspadaannya. Setelah mendapatkan kepercayaan pihak lain, dia kemudian akan menipu mereka. Ini biasanya berhasil dalam setiap usaha. Seperti skema piramida keuangan yang ada di masyarakat saat ini. Beberapa pengelola dana akan menyombongkan diri bahwa selama seseorang berinvestasi pada dananya, mereka dapat memperoleh bunga 5% setiap bulan. Mereka bisa memperoleh penghasilan 60% dalam setahun dan menggandakannya dalam dua tahun. Mereka bisa membeli rumah dalam tiga tahun dan membeli pesawat dalam empat tahun. Awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya. Namun bila bunga bulan pertama diterima, bunga bulan kedua diterima, dan bunga bulan ketiga juga diterima. Perlahan, orang-orang mulai mempercayainya. Saat itu, ia tidak hanya berinvestasi, tetapi ia juga menarik keluarga dan teman-temannya untuk berinvestasi. Dia benar-benar gila dan bermimpi mewujudkan kebebasan kekayaannya dalam dua tahun dan membeli mobil dan rumah. Dia tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian, penipu itu sudah menutup jaringannya dan melarikan diri dengan membawa semua uangnya. Dulu Anda tertarik dengan bunganya, tetapi penipu tertarik dengan modal Anda. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Ini adalah kecemerlangan dari permainan yang sulit didapat. Keserakahan manusia seperti ini selalu ada sejak zaman dahulu. Itu tidak pernah berubah dan akan selalu muncul. Krik penipuan ke-34, tipuan melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati. Guilerma terus menonton, krik ini sangat sederhana, itu adalah sengaja menggunakan pengalaman tragis untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Cara yang lebih sederhana adalah menjadi seorang pengemis, menggunakan tubuh cacat dan pengalaman tragisnya untuk mendapatkan simpati orang lain. Dengan cara ini, mereka akan menerima uang dalam jumlah besar. Selama festival, orang-orang seperti itu sering muncul di jalanan dan gang. Cara yang lebih rumit adalah dengan menyiapkan dana kesejahteraan. Dengan alasan membantu banyak orang yang kesulitan, mereka menggalang dana dari masyarakat dan berharap orang-orang kaya dari berbagai kalangan mau berdonasi. Ketika uang masuk ke kantong mereka, yang ingin mereka lakukan adalah urusan internal mereka. Tidak ada yang tahu. Brilliant, ini sungguh brilliant. Guilerma merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Keringat dingin muncul di keningnya. Ini tidak sesederhana sebuah buku. Ini secara langsung menunjukkan kelemahan sifat manusia. Keseluruhan buku menunjukkan ciri-ciri umum kehidupan, kesombongan, iri hati, keserakahan, kerakusan, amarah, menuai tanpa menabur, nafsu, dan sebagainya. Faktanya, yang disebut penipuan adalah metode yang menggunakan kelemahan manusia untuk menipu orang lain. Tuan, Anda benar-benar seorang master. Guilerma sangat kagum. Tanpa pengalaman bertahun-tahun dalam menipu, metode seperti Grandmaster, dan kebijaksanaan seperti iblis, bagaimana seseorang bisa menulis buku seperti itu. Ini tidak lagi sesederhana sebuah buku. Itu pada dasarnya adalah sebuah karya seni, sebuah mahakarya. Sebelumnya, dia meremehkan pihak lain dan berpikir bahwa dia tidak bisa menulis apapun. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan orang-orang bersenjata di bawahnya. Setiap baris dan kolom berisi teori penipuan yang luas dan mendalam. Itu membuat seluruh tubuh gemetar. Kamu terlalu sopan. Tidak ada gunanya disebutkan. Itu hanya beberapa keuntungan kecil. Siaping berkata dengan rendah hati. Alasan mengapa dia bisa menulis buku ini adalah karena dia berdiri di atas bahu para raksasa. Dia mendapatkan karya mengejutkan dari kehidupan sebelumnya. Ini adalah dasar dari 36 strategi militer. Nyatanya, 36 siasat tersebut tidak sesederhana pemikiran militer. Mereka bisa diangkat ke puncak filsafat. Mereka cocok untuk semua lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang besar memperlakukannya sebagai buku harta karun. Setiap kali mereka membacanya, mereka akan mendapat inspirasi yang luar biasa. Menerapkan pemikiran seperti ini pada tipu daya hanyalah ujian kecil atas kemampuannya. Tuan, Anda tidak mungkin menipu saya sekarang, kan? Apakah Anda mengincar saham perusahaan media buku semesta kita? Sejujurnya, saya tidak punya banyak uang. Aku sangat miskin sampai celan aku lepas. Tolong jangan arahkan pandanganmu padaku. Guilerma memandang Siaping dengan perasaan bersalah. Setelah membaca buku ini, dia menghormati Siaping seolah-olah dia adalah dewa. Orang ini pastinya ahli dalam dunia penipuan, tipe orang yang telah mencapai kesempurnaan. Mungkin hanya dengan beberapa kata, dia bisa menipu dia sepenuhnya. Sejujurnya, tinggal bersama dengan penipu super memberinya tekanan psikologis yang besar. Baru sekarang dia merasa takut. Orang menakutkan macam apa yang tinggal bersamanya. Identitasnya sebagai penanggung jawab perusahaan media buku semesta di wilayah bintang awan mengalir tidak memberinya rasa aman. Sebaliknya, orang seperti dia akan menjadi sasaran penipu. Lagi pula, penipu mana yang akan mengincar orang miskin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.